Dapatkan informasinya, Luksi mendapatkan Zuli, perang antar Bigetron kali ini. Langsung saja nih, gunakan kuota kalian untuk menyaksikan round yang ketiga, ini dia Miram. Iya, sudah bakal memulai miram argaman arah pesawat yang sedikit pelit mungkin ya, pilotnya buru-buru nih. Mau nyari bukaan juga ya. Iya, pilotnya mau nyari bukaan juga, karena kan tugas pilot sudah sebentar. Betul, jadi dia punya waktu untuk buru-buru anterin, katanya, eh, buru-buru turun dah. Ya, gue mau langsung balik ke hangar ya, mau langsung balik ke hangar, nyari bukaan dulu katanya. Tapi pilot juga baru puasa ya. Betul, pilot juga baru puasa. Panas ya, Miramar kan? Semoga pokoknya buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa hari ini, puasanya lancar, berkah buat kita semua. Terus tahan dulu toxic-nya ya, tahan dulu kata-kata kasarnya sampai berbuka puasa. Betul, tapi kita bakal lihat kali ini dari pegerakan tim Yudhu, geng. Yang dimana kita bakal lihat, ini sementara waktu dari Yudhu bakal turun, dengan singkron berempat. Mereka lah harus menuju ke arah kota mereka di arah La Cobreria harusnya ini. Harusnya yang numpuk itu kalau kemarin datanya gue liat itu di Los Leones sih. Harusnya? Los Leones lu ada empat tim. Kalau nggak ada yang ngalah atau berubah. Dan Onyx harusnya keluar dari Los Leones. Kalau misalkan lu, kalau kita ngomongin turunamen nasional ya, biasanya ada sedikit negosiasi ya. Kita jangan perang dulu, kita berbagi kota, middle to late game, kalau kita ketemu lagi baru hajar-hajar. Tapi bukan maksudnya teaming. Bukan, itu bukan teaming. Itu secara konsep game. Kayak lu nonton di Cuma Caira, itu morph sama NFT, itu saling ngintip, saling ngintip, saling tembak, tapi nggak pernah ada yang kenok. Iya, kecuali hari terakhir. Hari terakhir udah yang butuh poin banget, mereka bakal bilang, gue ngeliat lu sedikit, bakal gue tembak. Dan, wah, tiba-tiba ada first out yang terjadi. Betul, di awal-awal dari Taka dapatkan satu kill juga. Ini modal yang cukup baik untuk team talent di awal-awal permainan game ketiga kali ini ya. Diara-diara junkyard ya. Ini junkyard ya? Iya, ini diara-diara-diara. Bukan minas generalis tempatnya, Aero Wolf kalau di Indo. Betul. Yang biasanya ngambil di sini. Gue juga biasanya kalau main di classic ngambilnya di sini sih. Seru ya? Seru aja, kayak naik bukit, turun bukit gitu kan. Pokoknya naik turun tuh enak dah. Dan, sementara dari KOG, pemain mereka konsep barusan saja selesai looting di arah Gudang Dewanya. Ini Los Leones nih, salah satu tim yang turun di arah Los Leones. Kita belum melihat jelas dari map-nya, tim mana saja yang turun di arah Los Leones. Tapi kalau gue liat dari angle-nya KOG, mereka sendirian di Los Leones. Betul banget. Mereka sama sekali nggak dilawan. Ataupun mereka cuma ngambil bagian utara nih, pas. Misalnya di bagian selatannya ada tim yang sudah mengisi terlebih dahulu. Tapi kita bakal lihat di daerah PK2 kali ini, dari tim BTR mengisi sendirian. Dan lagi-lagi diingatkan dari peak viewers milestone kita, untuk teman-teman saling mengajak juga untuk ramai-ramai nonton sekaligus ya. Agar kita dapetin viewers yang cukup besar. Karena kalau sampai 300 ribu viewers, kita bakal dapetin 3 kotak. Tadi sih, tadi sih gue liat udah tembus di 100 ribu. Kok tembus? Tadi udah tembus di 100 ribu. Itu di e-rangle yang pertama. Itu baru di Indonesia, Bas? Itu baru di Indonesia. Belum digabungin sama region-region lain. Atau streaming streaming lain. Atau bahasa Inggris yang rasional? Bahasa Inggris. Terus yang dari Malaysia juga, dari Thailand, dari Vietnam. Atau dari negara-negara lain yang pengen cover secara ofisial. Belum digabung juga sama streamingnya Entruth. Itu kalau nggak salah streaming juga nobar resmi di channel Entruth tuh. Gokil banget sih. Maksud gue ini bener-bener menjadi acara akbar yang ditunggu-tunggu oleh komoditas PUBG Mobile. Ini baru as Tenggara? Ini baru as Tenggara. Belum dicampur-campur dengan region-region lain. Wah, ngomong-ngomongin ya. Ngomong-ngomongin region-region lain. Ini intermesio sedikit ya, karena kita masih ngeliat beberapa tim rotasi juga. Yang paling gue tidak sabar itu World League East. Itu dia. Karena balik lagi, ini kali pertamanya kita bakal melihat region China bergabung dengan dunia kayak East lain ya. Itu dalam tahap dunia gitu kan. Biasanya kan mereka tunggu di global, final gitu kan. Ini mereka bakal bersama dengan tim lain, Liga. Jadi kita bakal sering menyaksikan mereka bertanding. Dan gue berdoa banget ketika World League East nanti dimulai, Sudah tidak ada yang namanya wabak-wabak ini. Dan kita bakal melihat juga tren Taman Darah bakal langsung melakukan spray baru Jukara. Siapa tuh? Aduh, agak sedikit ngeblur dari... TAMYO Ya, dari TAMYO Dari TAMYO AKG TAMYO AKG TAMYO TAMYO aja udah. Oke. Ribet Nara. Iya, TAM. MIO HAHAHAHA TAMYO 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 udah perlu ditembak-tembakin lagi. Hanya dengan menggunakan RDS, Madara sanggup memberikan cicilan damage ke arah TAMYO. Pakirin Negan matanya gimana gak kena? Bener juga sih, Pakirin Negan ya. Pelurunya gak kerasa. Tidak tiba masuk ke 5 pelurunya. Gak ada bunyinya juga ya. Gak ada bunyi, gak ada kelihatan pelurunya juga sakit ya. Ini si TAMYO ini ibarat lagi berjemur di pantai. Terus tiba-tiba, wah apa nih kena damage. Kena damage. Wah kebener. Wah kan beneran kan. Bener. Tapi dari tim lain ternyata. Ada talent yang melihat pergerakan. Dipinjemin matanya. Dia cuma pake Rinnegan di sebelah kiri ya. Sebelah kiri doang. Kanannya di pinjemin. Mata biasa. Yap, betul sekali. Dan Pino dari talent. Sama-sama talent. Wajar kalo pinjemin matanya. Gila legit banget ternyata. Gue kira udah ketutup anglenya Madara. Tapi ternyata Pino dari tim talent juga mencari angle lain. Untuk memastikan target yang diincer tuh bener-bener ke pick off. Betul banget. Dan akhirnya bener ke pick off. Dan di take down juga. Ini poin pertama tim talent. Dan di bawah mereka ada tim box juga yang langsung mengambil daerah graveyard. Dari box juga langsung mengambil berapa komponen. Ternyata dari tim YG. Michael bakal bertemu dengan Loki di daerah gudang-gudangan. Tersekaan. Oh apa bakal di HD ini? Cuma sendirian doang lagi lah. Belum berani. Karena dia gak sampe auto loh. Ini cuma berse doang. Kalo dia pake M4. Tembak tadi. M4 atau Scar L gue yakin bakal langsung di spray. Iya. Tapi kalo pake M16. Mikir dua kali dulu. Karena gue tuh kalo M16 ya. Pasti gue ubah jadi ini. Jadi single. Wah dapet dia akhirnya. Dapet ternyata. Michael ini bakal langsung dieksekusi sepertinya. Pemain dari box gaming Loki. Dia mikir-mikir juga. Nyatanya gak ya? Tapi kayaknya dia udah tau. Karena mobilnya digerangi sepatu kejadian doang. Eh band yang pecah. Lo butuh mobilnya. Pake VSS. Oke. Ini bakal menjadi poin pertama tentunya. Halo. Untuk Yangon Galacticos. Oke. Take down. Yap. Poin pertama mereka. Oh keren sih sebenernya kayaknya. 2-4-1 ya. 2-4-1 tapi seenggaknya malah. Oh dimiternya dapetin talent ya. Tadi talent. Talent sama YG ya tadi. Iya. Bukan box gaming. Box gaming masih ada 3 pemain yang tersisa. Ini kalo ke pick off. Ini pete banget Michael ya. Yah ke pick off. Tinggal 1 berarti ya. Tinggal 1. Tuh. Baru diomongin. Ini kalo ke pick off beti banget. Ke pick off. Ke pick off. Soalnya dia cuma fokus ke arah pemain box yang lain. Loisnya gak ke detect sih tadi. Betul banget. Dia gak sadar dengan Lois yang mengambil angle yang sangat terbuka ke arah dia. Betul. Blind spot banget. Jadi wajar kalo misalkan Michaelnya langsung dengan mudahnya ter pick off gitu. Jadi tadi fokusnya ke arah Huiga. Gak ngeliat angle datang dari Lois. 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 Iluminate. Bergerak. Sedikit demi sedikit. Tapi Martin berada di sebelah kanan. Dan ternyata Huiga langsung menjadi eksekutornya. Martin bakal nembak karena mobil yang bakal lewat gitu. Ih cukup loader. Hanya baginya bakal sedikit. Oh pecahannya. Pecahannya begitu aja. Ini menjadi freeshoot tapi dia masih cukup tenang dan memepetkan mobilnya. Karena container. Belum kenok tapi kali ini gak bisa begini kenok-kenok. Dia harus turun. Dia gak boleh lama-lama di atas. Dia bakal memberi informasi juga. Karena Martin lagi nge-scouting temen-temen dia ya. Dia ngebuka jalan juga. Dan dia pas banget motong rotasi dari seorang D2E yang kali ini. Kendaraannya bannya pecah. Kalo bagi udah pecah satu bannya. Tinggalin. Sudah pasti bakal kegelincir begitu aja. Sementara Martin kayaknya kepencet tadi. Tembakannya. Sampai dia harus reload-reload lagi. Masuk ke bagian rumah kuning atau gedung kuning yang lain. Betul. Dia lagi cari cara juga. Jadi gak ada healing ya? Dengar deh. Apakah bakal dipaksa mobilnya? Ya. Dan kita tinggalkan sejenak kita pindah melihat pergerakan rotasi dari tim Orange. Kita juga belum ngeliat nih tim Indonesia keliatan. Itu kali ini Flo. Betul. Belum terpantau juga ya dari BTR yang turun di PK. Sempet BTR di awal-awal. Ya BTR itu juga cuma beberapa detik doang. Betul. Cuma pasti awal-awal. Dia kosong banget yaudah. Dibiarin aja besu. Betul. Sementara tim Orange masih perlahan-lahan bergerak. Sementara mana barang bakal keliatan ternyata sama bad boy ditembak. Langsung begitu saja kali ini. Alfirlo proning shoot menuju ke arah rotasi dari tim bad boy. Hampir saja dead shoot kenok. Tadi cukup low HP bar yang dipunya oleh dead shoot. Masih dilanjutkan tembakannya dari jarak yang cukup jauh dengan menggunakan Enfor. Dan dead shoot pun selamat. Elemi hilang 50%. Merah udah. Lumayan sakit. Kita bakal juga keliatan dari pergerakan tim 2B itu bad boys mengambil gudang. Dan ini belum masuk zona. Mereka harus maju dikit lagi. Dan bentar itu zona pertama. Bisa di tebein dikit ya. Ditungguin juga dengan bagi. Bakal langsung pindah dengan bersama-sama orang kuvet. Tapi box bisa mengotong rotasi dari tim bad boy. Spray down dari huiga. Belum menumbang target juga. Belum berhasil menumbangkan pergerakan dari bad boys. Oh tumbang. Kelvin tumbang Nenan bakal asli pulang ke arah lobby kali ini. Ya box berhasil mendapatkan satu pemain Kelvin. Ini menjadi pundi poin tambahan tentunya untuk box gaming. Setelah tadi mereka mendapatkan satu pemain. Dari tim YG. Ini ngeri, ini ngeri. Turun, turun, turun. Awas, awas. Turun, awas meledak. Udah cukup tenang. Gila, gara-ganya udah tenang ya. Udah bisa dinaikin lagi saat ini. Tapi dia ditembak dari arah belakang baginya. Dari belakang cuy. Proning shoot. Scope 6. M4. Extended. 40 peluru per klip. Sambil proning itu udah gak geter. Gila, recoilnya akan sangat terkontrol men. Dan untungnya masih ada bangunan. Atau bukit kecil. Cukungan dikit ya. Iya, yang bisa nutup angle shoot. Timanya bakal langsung mengambil juga. Lootingan dari kotak sebelah dia. Dan kita bakal pergerakan kembali dari team boxnya. Bakal langsung menuju ke arah teman-temannya mungkin. Bergabung regroup kali ini dan. Kayaknya team main punya mobil sendiri deh. Mungkin ditinggalin. Ini lebih tepatnya box pengen deket-deketin ke arah bad boys. Pengen mungkin matiin di awal-awalnya. Betul. Mereka ngambil satu gundukan lagi yang sekiranya bisa dipakai untuk menembak. Dan bisa dipakai juga untuk dijadikan hiding spot. Untuk bad boys. Sudah berhasil diselamatkan pemain mereka yang knock tadi. Masih ada 3 pemain yang tersisa box. Sebenarnya ini posisi yang imbang. Tiga lawan tiga. Tinggal keputusannya seperti apa. Apakah bakal commit untuk fight atau bakal pindah ke tempat lain. Karena Onyx bisa aja mengambil keuntungan dari sisi blue zone-nya. Betul banget. Tapi kita bakal lihat dari team Onyx. Mereka masih rotasi juga dalam game kali ini. Mereka masih bertahan dengan 4 anggota mereka. Tapi Kuvet bakal ketembak dari samping. Onyx mulai terpantau kali ini. Betul. Mereka sudah mendapatkan Kuvet. Apa gua bilang. Smoke sudah mulai dikeluarkan. Tapi Sob juga berhasil mendapatkan Matoi. Headshot begitu saja. Harus segera melakukan rotasi. Ini Onyx gambling. Antara mereka commit untuk fight. Atau mereka bakal bergerak masuk ke dalam clay zone yang kedua. Iya. Mereka seperti yang akan meninggalkan korban yang mereka sudah knock. Gak di NK-nya oleh tim Onyx. Lebih mengintingkan rotasi dibanding dengan kill. Iya. Itu keputusan yang bagus. Karena bisa dibilang mereka udah ngebuang 2 round pertama mereka. Dengan performa yang tidak terlalu bagus. Betul. Mereka gak mau ambil resiko juga. Mereka gak tau posisi teman-temannya di mana. Bisa aja teman-temannya udah menunggu pergerakan dari Onyx ketika mereka maju di HB di rame-rame. Nah Onyx gak mau ambil resiko yang gak diperlukan. Oke. Dan saat ini dari box gaming juga sudah mulai melihat pergerakan dari yang lain lagi. Tapi ini adalah sebuah replay. Dengan full screen dan tulisan replay di pojok kiri. Iya. Gak di tengah-tengah. Tidak di tengah-tengah. Jadi gua kira itu kejadian. Tapi di otak gua kayaknya gua udah ngeliat kejadian itu tadi ya. Kok udah pernah liat? Kok udah pernah liat ada lagi. Kok nunggu lagi tiba-tiba? PUBG rewind gak? Ternyata replay yang terputar. Kalo rewind udah dimain di BFD? Itu mah nickname player. Oh nickname player ya. Beda lagi. Beda lagi. Gua nunggu season 2. Apa? Atau nunggu PHJ sebenernya. Pengen liat ya? Pengen liat player-playernya kayak gimana. Seru pasti. Pasti seru banget sih itu. Karena itu kan ajang untuk menuju ke season 2 nya PMPL Indonesia. Betul banget. Tim-tim yang bermain pasti makin kerasa gitu. Tapi itu bakal dari tim Yudhu. Kayaknya seperti ditekan oleh pegerakan dari tim Boxx. Diganggut mereka mulai memuter. Louis mulai mencari angle juga. Tapi dari Pimai. Bahkan ada seorang Drax. Fredon ke arah seorang Louis. Seperti bakal terpengar juga. Dan seperti Boxx harus bisa kan. Satu player doang. Ini gua doang yang ngerasa. Atau tuh juga ngerasa. Yudhu Gang berbeda banget dari PMCO sebelumnya. Iya. Karena masuknya Fredo sama masuknya jumper ya. Itu mengubah permain tim Yudhu banget. Kayak lebih berani buat fight gak sih? Iya. Dulu kan mereka agak pasif mainnya. Wah ini bakal bertemu kali ini Morph. Dan juga tim Golden Cat. Seperti yang ke arah sama Zabro. Ya mobilnya sempet gerak. Zabro bakal dipulangkan. Karena lo lebih meledakin mobilnya. Yes. Langsung meledak begitu aja. Instant. Gak pake lama. Gak pake lama. Kan kita bakal dari KOG bakal peran. Oh Madara. Dia atas genteng kali di Madara. Jangan Reni Gana berhasil mendapatkan 2 orang. Begitu aja 2 orang lagi bakal datang kali ini. Apakah Madara bisa meratakan KOG sendirian. Pio Pino Pion Pion Pino Pino. Bakal datang kali ini. Harus fokus di arah 2 arah yang berbeda. Dimana 1 pemain talent yang barusan datang. Itu bener-bener memberikan distraction. Luka juga bakal datang kali ini 2 pemain. Sudah kenok. Bahkan salah satunya sudah dipulangkan. Karena lo lebih beragam bakal kelihatan. Luka bakal menjadi distraction di bagian paling belakang. Kali ini beragam. Fokusnya depan belakang. Takkan juga bakal datang. Tapi Luka berhasil ditumpangkan. Terlebih dahulu bakal langsung dipulangkan ke arah lobi. Menghilangkan 1 pemain. Tapi bakalan berhasil mendapatkan 2. Madara juga terjatuh. Dan kali ini. Langsung dipulangkan begitu saja ke arah lobi. Pemain berikutnya bakal ditumpangkan begitu saja. Gokil men. KOG berhasil survive. Tinggal Pino. Tinggal Pino yang tersisa. Padahal tadi diuntungkan sekali untuk talent. Mereka men dunia. Wah! Bomb nya! Tapi bomb nya bakal dilempar. Dia bergeser sedikit kesebelah kiri. Bermain TPP terlebih dahulu. Dan Bos bakal mengitim pein jualan dekatnya. KOG dipulangkan di posisi ke-16. Ini chance untuk RRQ. Yudu dan juga... BTR? Mengumpungkan poin semaksimal mungkin. Membuat KAUG ketinggalan sedikit. Tapi tadi harusnya talent bisa... Setidaknya mereka masih bisa bertahan dengan... Keempat pemain mereka harusnya sih. Betul dan Raizem bener-bener seorang piu-piu kali ini. Tapi Ryan Downer juga tap-in dari tim TS dan juga GC. Sekaligus menjaga ke arah BTR di mana Micro Boy. Sedikit kesulitan dan spreadannya. Lumayan sakit ke arah seorang Micro Boy. Ya, ini bener-bener open field banget. Kuasa sederah di BTR. Lada Trude Smoke lagi berhasil mendapatkan Micro Boy. Kali ini Gilden Cat. Juga berhasil mengeksekusi Zuxi ke arah Lobby. Tiga pemain tersisa dengan dua player aktif. Dan Micro Boy akan sangat sulit untuk diselamatkan. Berbanding Oni bakal fight kembali dengan tim Illuminate. Ada apa dengan kedua tim ini nih? Fight berkali-kali dan rata dari Tim Morph juga mengumumkan beberapa poin kill tambahan. Tapi dari tim GC seperti yang gak mau melepas kesempatan untuk meratakan tim BTR. Micro Boy yang mengkondisikan knock tinggal mengisahkan dua player lagi. Luxie dan juga Ryzen. Dapatkan mereka menumbangkan tim BTR yang masih harus sedikit dalam masa kesulitan. Ini udah sulit banget buat BTR posisinya. Ini kayaknya cuma bisa bertahan dengan Luxie dan juga Ryzen yang tersisa. Karena Micro Boy itu open field banget. Tambah lagi ada tim Secret yang udah mulai mendekat. Dan mereka dikejar juga sama Zona. Betul, terjepit oleh Zona kali ini ya. Ryzen nya terjepit sama Zona. Kalau untuk Luxie dia udah bisa bertahan di dalam circle. Tapi itu cukup tipis dan mereka harus bergerak. Di rumah panjang Ryzen bertahan. Sementara O-O ada Black. Yang bakal datang juga kesini. Ini bakal menjadi 4 tim di daerah pinggir dari Blue Zone yang keempat. Langsung mati. Ke Hatch-nya di belakang cara Robby. Ya iyalah. Itu udah gak bakal bisa survive lagi. Itu cuma berharap doang. Iya. Dan berharap itu kadang menyakitkan. Iya. Sementara tim Secret, Yu Haik. Dikit menerima image. Oh digangguin. Digangguin juga ternyata ada Mato yang datang. Penyelamatan ternyata dari tim Secret. Betul. Dan sepertinya dari Jeksi akan kenok oleh Zona pada game kali ini. Dan seperti dari BTR akan coba untuk rotasi jerak jauh. Harusnya ya. Kalau dilihat dari kondisinya. Morph yang tadi kenok sama Blue Zone. Posisinya tuh gak jauh beda sama BTR. Mereka ke press pada saat mereka pengen masuk ke dalam circle berikutnya. Dan ini BTR dua kali kenal yang sama loh. Dua kali di press oleh tim dari Thailand. Supaya mereka gak masuk ke dalam zona. Tapi emang pake lagi positioning adalah kuncinya. Yep. Positioning adalah kuncinya bukan rebahan adalah kuncinya. Rebahan kadang-kadang kuncinya. Rebahan kadang-kadang itu pun hanya efektif di sunhawk doang kayaknya. Sunhawk. Gak selalu. Dua setup smoke yang keluar tadi. Tapi kita bakal melihat arah yang lain terlebih dahulu. Dimana ada BTR Arov yang sudah mulai tersorot. Dan kita berpindah lagi menuju karena tim Secret. Mendapatkan kontesan baru. Matoi dipik off dengan sangat mudah. Ada tim Orange yang tiba-tiba datang dan mengambil sisi buta dari tim Secret. Ada backup dari Tayo nya. Bakal digerakkan sedikit-sedikit. Tempar granat lagi dari tim Orange. Berusaha mendapatkan dua pemain yang berada di arah tengah. Sementara Ice Shoot bertahan di arah yang lain. Rocky berhasil diamankan. Ada Beer Eleven. Ternyata pertemuan antara tiga tim disini sudah mulai numpuk. Reyes juga berhasil diamankan. Ada tim ArarQ yang datang ke pertahanan dari BTR Arav. Berbakan Reyes. Seperti takdown tinggal menyisakan seorang Luxin untuk bertahan sendirian. Menghadapi segitu banyaknya tim. Dan TS pun pulang di posisi ke-13 pada game kali ini. Iya ini dua BTR sedang bertarung tentunya. Sementara dari Golden Cat. Dia bakal commit fight nya bersama dengan tim Orange. Yang sedikit mengganggu pergerakan mereka. Bakal ada spray lagi. Terus ada smoke sedikit mengitim di bagian atas. Ada BTR Luxie yang bertahan di bagian sebelah kiri dari circle posisi kali ini. Betul. Oh terjebak banget sama tim ArarQ. Ini gak bisa menemukan nasi. Sudah susah banget buat bergerak. Itu ada tim Orange. Mereka belum masuk zona lagi. Belum masuk zona. Ini bahaya banget. Dan Orange itu masih bertahan di tempat anggota mereka. Jadi mereka lumayan bisa menahan posisi mereka. Dari BTR Arav itu lumayan tertekan. Oh ya tim ArarQ yang sudah mengumumkan dua kill di awal-awal. Sebenarnya di posisi yang sangat enak juga. Tinggal ngedorong ke high ground nya. Harus didorong peralahan lahan juga kali ini. Sebentar T9 bakal ngeclank sebelah kanan. Ini kalau ArarQ bisa ngeratain BTR Arav juga. Ini RRQ bisa dibilang hampir ngeratain dua BTR di waktu yang tidak terlalu lama. Betul banget. Oh Boy kan di pick off G9 lagi. Yang kedua lagi. Ya itu still kill kayaknya. Tadi kalau gak salah. Antara still kill atau finishing point nya bakal dilempar. Ini dia maksa nembak loh. Hijra gak bisa naikin crosshair loh. Gak bisa. Dia harus jongkok mau gak mau. Dan G9 udah mulai keliatan. Hijra sedikit jongkok. Tadi ini bakal keliatan sama Beer11. Ini bakal menjadi bombardir tentunya ke arah tim Bigatron. Dua tim Bigatron terpres oleh RRQ. Betul. Tinggal menyisakan seorang Zully kayaknya untuk kabur. Dan coba untuk menahan. Menyelamatkan placement point dari tim BTR Arav pada game kali ini. Illuminate juga bakal naik ke atas. Ini di Labendita ya? Ya ini Labendita. Ini mangkok. Oh Illuminate ditembakin sama Onyq. Onyq datang dari arah belakangnya Illuminate. Tadi sebenernya Illuminate bisa ngambil backline nya dari BTR Arav. Tapi kemudian digangguin. Tapi tiba-tiba dia digangguin juga belakangnya sama tim Onyq. Diselamatkan ya. Betul. Dan untungnya Luxie masih bisa bertahan. Dimana RRQ juga sudah mulai sedikit maju ke bagian paling depan. Hanya mengisahkan Ernie. Ini bakal menjadi 1v1 antara Luxie sama Ernie harusnya. 1v1 ini. Ini bakal 1v1. Dan siapa yang menang bakal selamat sementara waktu ini. Tapi kita bakal lihat dari beberapa tim yang sudah mulai menunjukkan arah zona juga. Illuminate dengan tiga. Onyq dengan tiga. Dan juga BTR Arav tinggal satu player doang. PGC yang mau tertembak juga. Dan zona kebanting ke arah kanan. Hampir nggak. Cuma ada satu tim yang masuk ke arah zona. Dua. Orange dan juga Talent. Iya. Dan ini membuat semua prediksi tim itu berantakan. Karena mereka semua hampir ngeprediksi sirkutnya masuk ke arah La Bendita nya. Ternyata malah keluar. Ternyata malah keluar dari mangkok La Bendita nya. Itu fair banget sih untuk rotasi lagi. Apalagi ketika lu keluar dari La Bendita. Itu bakal menjadi pusat perhatian banget. High ground ke lower ground. Itu bener-bener jadi pusat perhatian banget sih. Betul banget. Tapi itu bakal jadi tantangan juga untuk semua tim yang bermain. Karena mereka harus bener-bener mempertahankan posisi mereka. Jangan sampai ke takedown. Seperti yang dilakukan antara Onyx dan juga Illuminate. Masih mempertahankan posisi masing-masing. Granat Setup bakal dilempar langsung menuju ke arah Illuminate. Tapi Nick bakal mundur karena belakang terlebih dahulu. Empat lawan tiga. Lower ground dikuasai. Dimana Illuminate melakukan tiga set up yang berbeda. Betul. Kita bakal liatkan dari tim Illuminate. Mereka set up tiga orang. Tapi di lain sisi. Renski akan menubahkan seorang Pops dan Pops pun dipulang ke arah lobi. Dan kita bakal tergece. Tereliminasi di posisi ke-12 wari game kali ini. Oke. Nick sudah menerima beberapa damage juga. Satu pemain dari Illuminate sudah mulai ketawan. Tapi Nick berhasil diamankan. Ada gudar yang tiba-tiba nongol dari area perbukitan. Itu pik yang surprise banget. Mity juga sudah mulai kelihatan. Dan gudar benar-benar menguasai dua view yang sudah didapatkan informasinya. Luxi mendapatkan Zuli. Perang antar Bigatron kali ini. Solo lawan Solo. Solo lawan Solo. Gue kira bakal ketemu dulu tadi sama Ernie nya RRQ. Tapi ternyata enggak. Oh Nick dipulangin. Ternyata karena Lobby terlebih dahulu. Kita bakal liat kayaknya dapet. Nekat banget. Matthew IW Down. Terlalu nekat. Karena memang harus dikejar waktu juga sama Bluezone. Ini Onyx harusnya finish. Ya. Di posisi ke-10. Sayang banget posisi mereka. Karena kemakan sama Bluezone juga. Jadi mereka dikejar waktu. Mereka dikejar rotasi. Dan terhalang sama Illuminate. Kita bakal tinggalkan dari tim U2. Akan ter-tagdown juga. Dua udah ke-tagdown. Udah ke-nock. Dan dari dash shot bakal lari kiri kanan-kiri kanan. Zik-zak aja kan. Ini yang menghindari tembakan dari seorang manparang. Betul. Masih menari-nari dibalik pohonnya. Eh eh. Gua mau jatuh ya? Enggak. Itu kena burungnya. Emang gua bisa kena burung ya? Enggak itu kelempar. Enggak tuh medak lagi. Lah. Gua bisa kena burung ya? Lah mati. Lah. Enggak. Enggak. Akan kena burung. Dan tiba-tiba matul balik lagi sih. Soalnya tadi pas gua ngeliat lempar. Ada burung terbang. Soalnya kalo burung kena. Ada bunyi ya. Henk. Bodo amat. Dan Luxy. Lebih milih kemakan sama zona. Di bandingan kasih poin kill ke arah musuh. Ya bener banget. Ini berarti tim Indonesia yang bertahan. Masih ada tim Morph kali ini. Bagai last in standing. Itu. Itu bunyinya ya. Bunyinya kalau kena bom kan? Iya itu bunyinya kalau kena bom. Oke. Oke kita bakal melihat. Jumlah player yang tersisa paling banyak ada di orange. Masih 4 pemain, sementara RRQ 1 ke knock, bad boy juga 1 ke knock. Oh akhirnya di finishing. Akhirnya di finishing. Mereka masih di benzona juga, tapi di illuminate juga akan sangat tertekan, tinggal seorang goddard bertahan seorang diri. Dia mainnya santai banget ya. Santai banget. Dia luar ya? Dia kayak main di teras rumahnya. Main di teras rumahnya, main santai banget. Dan RRQ sebenarnya diunggulkan dari segi posisinya mereka. Mereka dapet dari satu bukit, mereka umbil dari jumlah juga. Mereka bisa kontrol semua angle yang mereka inginkan. Dan talent masih bertahan di posisi ini loh. Tempat mereka menangin fight dengan tim KOG tadi. Iya ditahan terus ya. Dan ini kalau Morph bertahan, dia sejari-jari dapat nomor 4. Itu ngasih movement yang bagus banget sih. Untuk ngejar kita tinggalan poin. Sementara Akah, last man standing dari YG bertahan di celah sempit yang tidak. Tidak tahu posisinya di arah mar. Tapi akhirnya bakal ketahuan juga oleh tim talent. Kita bakal lihat ini pergerakan dari tim talent akan menuju ke depan. Tapi RRQ ini juga nomor C akan di pick off-pick off terus. Tinggal nomor C bertahan sendirian. Dan pulang juga karal lobby. Di posisi ke-6 tapi kali ini. Seenggaknya placement yang baik untuk teamworknya juga. Cuma gue belum lihat ada berapa jumlah lakil yang dikumpulkan sama tim Morph untuk di round ke-3 hari ini. Betul, kita bakal juga kalian dari tim RRQ ya. Pelan-pelan bakal maju menuju ke arah zona tanpa kendaraan. Kendaraan mereka udah pecah semua. Orange pun tinggal dua lagi tapi di belakangnya Orange. Ada tim talent. Dan Illumate pun dengan Velmot dan Goddard masih bertahan juga. Mereka masih bertahan. Mereka dapetin high ground itu yang enak banget mereka dapetin high ground. Dan mereka selalu mendapatkan gundukan yang bisa menutup angle shoot dari bagian depan. Walaupun bukitnya gak terlalu tinggi ya. Ya. Tapi kita bakal lihat dari Velmot pelan-pelan mencari celah juga. Dan Pino pun dipulangkan ke arah lobby kali ini. Oke dan masih ada tapping-tapping through the smoke dari Birkeleven. Belum mendapatkan target sepertinya yang dia inginkan. Tapi karena sudah dipulangkan ke arah lobby di posisi keempat. Tiga tim tersisa. RRQ sepuluh wakil ini udah dipastikan sih kayaknya RRQ bakal naik ke posisi puncak. Iya sekarang ya. Di kondisinya gini. Karena sejak jeleknya kali ini dia dapetin peringkat tiga. Sepuluh poin, dua puluh poin. Sejak jeleknya. Kalau di peringkat tiga. Sekarang kalau di peringkat tiga. Sekarang kalau di peringkat tiba. Cedar mati tiga-tiganya. Dua puluh poin. Karena mereka udah tinggal bertiga sih. Ini sebenarnya jumlahnya tiga. Tiga dua dua. Tiga dua dua. Tiga dua dua. Hah? Iya tiga dua dua. Kan ada disitu ya. Iya bener. Iya bener. Jumlahnya tiga tujuh. Apaan sih gue? Kenapa dah? Miramar tuh jadi mob halu buat kita semua. Mau pendek, mau panjang gamenya. Halu. Gak buat kita semua sih. Buat gue doang sih khususnya. Gue juga kadang-kadang. Yaudah. Gue ajak penonton sekalian dah. Buat kita semua. Mungkin karena udah nih pas. Udah mulai laper. Udah mulai laper. Udah mulai ya namanya pekerjaan. Dikit lagi. Dikit lagi. Bentar lagi. 15 menit. Kurang lebih? Kurang lebih. Harusnya abis ini break yang agak lama sih. Break lama? Pasti break lama. Harusnya break lama. Tapi tiba-tiba G9 juga mendapatkan satu orang Falmouth. Dipulangkan begitu nanti ke arah lobby. Orange kelihatan bakal ada spray dari Beer Eleven. Gila. Dia dari kiri. Banting stir ke arah kanan men. Dan ada follow up di match juga dari G9. Mendapatkan dua pemain dari Orange. Dan hanya menyisakan Illuminate. Betul banget tinggal. Tiga lawan satu. Jadi bisa dibilang hampir dipastikan ya. RRQ pada game kali ini akan mendapatkan WCD. Dan mungkin fun fact juga ya. RRQ meskipun auto lolos ke SEA pas. Dia gak punya slot ke World League. Yap betul. Karena RRQ seharusnya. Mereka tidak lolos kalau kita ngomongin dari PMPL Thailandnya. Betul. Tapi karena mereka mendapatkan invited. Hasil dari juara si finals di PMCO season 2 kemarin. Jadi emang butuh banget ya RRQ. Memperlihatkan atau permainan posisi dia yang terbaik. Ya sini tidak usah diprediksi lagi. Dengan jumlah tiga orang RRQ tersisa menghadapi satu pemain dari Illuminate. Sudah dipastikan RRQ yang berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner. Untuk di Miramar kali ini.